Saya bersama Bang Nani, saya mempunyai inovasi, memotivasi Bang Nani untuk mengganti kolotik dari sariu dengan ini lah, sesuai dengan ketopan camisnya. Ini namanya kolotok. Kenapa dibilang kolotik? Kolotoknya letik, jadi disebut kolotik. Kolotiknya kecil kalau bahasa Indonesia. Assalamualaikum, Pak Sati Inijabar. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bahlatip. Mohon, baik-baik, baik-baik. Bahlatip, yang ada di Kecaman Cimalagas, kapan camis. Sanghyang Prabu Cipta Permana 2. Bojong Salawai. Situs. Iya, Sarang Bahnani. Terkait sarang kolotik. Anu iya, Pak, kolotiknya. Mohon. Ceritanya atau napikornologisnya, kumahat, biasanya terjadi kolotiknya, Pak. Di pengetahnya, kena orang-orang Sunda. Apuntenya, enggak ada Sunda. Hargitanya, ya. Ini nanda Sundanya. Pak Sriwados, sebagai seni kriak Bandar Awur, Nyipta Ken, Sarang Bahnani, Nyipta Ken, Alat Musik. Bang Baraan. Alat, maksudnya, tidak naon, Pak. Alat Musik Bang Baraan, Alat Musik, Kolotik, Sebagi itu. Jadi, apa lengkap. Gitu. Biasanya, Dari Tengah-Tengah Purung, Kelapa, Karena, Kampuan Ciamis, Galus Ciamis, Sekarang kita kena, Ada akar budayanya. Maka, Pak Bukumeningrat, Yang dahulu, Lur kita semua, Terkenal dengan adanya, Peminyak, Seperti Kwanhin. Dan sekarang, Yang terakhir ke sini, Adalah Galendo. Galendo tadi, Dari, Kelapa, Ada Tengah Purungnya. Nah, Maka, Saya bersama, Bah Nani, Saya mempunyai, Inovasi. Memotivasi, Bah Nani, Untuk, Mengganti, Mengganti, Kolotik, Dari, Dari, Sariu, Buat Sariu, Dengan inilah, Sesuai dengan, Kepan Ciamisnya. Bahannya itu, Dari apa, Bah? Dari tempurung, Kelapa. Kelapa, Bekas-bekas, Kelapa ya? Ya, Bekas, Limbah. Dimanfaatkan, Dibikin? Kolotok. Kolotok. Nah, Sampai terjadinya, Kolotik itu, Dari, Pupuhu Lembur, Atau apa itu namanya? Jadi, Dari, Kolotok, Menjadi Kolotik itu, Ceritanya gimana Pak? Untuk, Untuk membedakan, Kolotok itu, Ada di itu, Yang dipakai, Diterbuat, Dikerbau itu ya, Dari kayu, Sesedang inima, Adalah terbuat dari tempurung, Ya. Ini namanya Kolotok, Ya. Kalau Kolotok itu, Kebanyakan, Dikerbau, Ya. Jadi, Dibuatnya dari itu. Kalau Kolotok yang saya buat, Dibuatnya Pak Dhani ini, Di sini, Kira-kira benda haur, Yang ada kepenciamis, Terbuat daripada tempurung kelapa. Untuk membedakan itu, Maka ada lagi, Namanya Kolotik, Kolotok-letik bernada, Ya. Kolotok-letik, Kolotik-tek, Kolotok-letik, Kolotok-letik, Didapatkan, Ketika itu, Ya, Duhur kita ya, Dari Kolotok-letik membuat satu kolotik. Dibikinnya di daerah mana itu, Kolotik itu? Ya, Dada Kecaman Cimaragas. Kabupaten Ciamis ya? Kabupaten Ciamis. Katanya untuk menjadi ciri khas, Alat musik tradisional, Kabupaten Ciamis, Apa benar ini Pak? Iya, Benar sekali. Udah disampaikan ke Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ciamis? Udah. Kemudian, Kecaman launching pertama ini, diadakan di Dinas Kebudayaan Pemuda Warraga, ada Bupati, Pak Kadit dari sini, dan juga, dari Dewan Kebudayaan, Kabupaten Ciamis. Ya, sehingga, buktinya, saya, Mambanani, sembuhkan rekan-rekan yang ada, dan pakai telekotik, seni, kalau begitu, dikasih sertifikat. Apakah ini untuk bisa jadi bahan pendapatan, untuk bisa diperjual-belikan, atau gimana ini Pak? Iya, ya itu dapat meningkat, jadi income per kapitan. Limbah, jadi dibeli dari Limbah, kemudian dibuat oleh Bupati Nani, beberapa orang juga, ya, sehingga, dapat dijual sampai sentra mata, karena harus bisa menjawab, kita sebagai, ya ada di situ, atau dimanapun tempat, yang dibina oleh, karu wisata, kemudian, pemuda olahraga, kebudayaan begitu, saya, saya ucapan terima kasih, harus bisa menjawab tiga, something to do, something to see, something to buy, itu bisa, something to do, what I doing, apa yang dikerjakan, ini lah saya ini, Jambanani, yang terima kasih, something to see, apa bisa dilihat, kalau dari situ ya, yang datang ini, bisa dilihat, kalau ke situs, atau ke, ke sini kira bandah aur, sampai di cuba, ada bisa dijual, ya, sendra mata, kalau ini sampai melisak, ke tingkat teropaten, tingkat provinsi, tempat nasional, internasional, maka kami kata, ingkat per kapita, bukan untuk saya sendiri, Jambanani, tapi juga yang, untuk penanam pohon, kelapa. Nah ini, sekali lagi, ini ciri khas, tradisional, ataupun ciri khas, bisa dikatakan, oleh-oleh ciri khas, kabupaten Ciamis ini ya? Iya, kolotik adalah, saya bersama-sama ini, membuat, karena saya yang, merasakan, warga Ciamis, juga ada di Ciamis, saya, dan Marnani itu, dengan pengganti semuanya, adalah ini, kolotik ini, alat musik kolotik, adalah ciri khas, kabupaten Ciamis, dan saya menanti, hak ciptanya. Hak ciptanya ya? Itu. Harapan, kedepannya gimana nih, Mbak Latif sama Mbak Nani, terkait kolotik? Bapak-bapaknya, Mbak Nani? Harapan, bisa menjadikan diri khas, kabupaten Ciamis, kabupaten Ciamis, bisa menempatkan limbah, mengurut badi, anung memang sampah di dapur, bisa dimanfaatkan, punya nilai, punya nilai ya? punya nilai, tambah, satu nilai seni, dua nilai jual. Nilai seni dan nilai jual ya? Mudah-mudahan, dengan adanya pembuatan ini, bukti hari, kita menjadi menambah, menambah, apa tuh? Menambahan, merenang kekayaan budaya. Iya, menambah budaya ya? Iya, menambah budaya. Sebetulnya, saya itu, pertama melihat, benda seperti ini, ini namanya kolotok. Kenapa dibilang kolotik? Kolotoknya letik, jadi disebut kolotik. Kolotiknya kecil, kalau bahasa Indonesia. Jadi disebutnya kolotik. Saya pertama dikasih, saya dikasih benda ini, oleh bah, aset. Aset ya, Pak ya? Aset ini, dimana, Salawai, situs Salawai itu kan nantinya akan dibuat, situs secara budaya. Yang Cimaragas ya, Pak ya? Iya, yang Cimaragas. Itu caranya akan dibuat, obyek wisata, dimana, obyek wisata, Bodong Salawai itu, sudah mempunyai ciri khas, Cingramatan. Siapapun yang membawa ini, itu pasti dikima dari Cimaragas. Nah, Pak, maaf, untuk lebih ininya, penggagasnya ini. Nah, setelah kesini, waktu itu saya masuk ke Rispukora, belum ada Kepala Dinas. Tiga bulan kemudian, pada bulan Januari, itu ada Kepala Dinas, dilantiklah Kepala Dinas, namanya Pak Erwan. Setelah saya memperlihatkan kepada Kepala Dinas, ada benda ini, maka Pak Erwan bertanya kepada saya, Pak Irwan katanya, bisa enggak ini dibuat alas musik? Kata saya bisa. Nah, dari situlah, jadi, kolotik ini menjadi alat musik, yang sekarang mungkin sudah, banyaklah di media sosial, di pemerintahan penyelitahan, bahkan banyak pentas-pentas, bahkan di sini juga pernah, dulu ekspos tentang inovasi kebudayaan. Kolotik juga pernah disini. Jadi, penggagasnya memang, penciptanya itu kan, Mbak Nani, Mbak Latif. Nah, kalau penggagasnya, itu Pak Erwan. Kadis Budpora. Kadis Budpora, iya, iya. Nah, saya mendukung. Saya mendukung, dan Alhamdulillah, kemudian, singkat cerita, kami butuh tenaga, di mana harus ada pelatih, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya meminta kepada orang Ciumar Agas, Pak Dodeng, ada semualah, tokoh-tokoh di situ, untuk menyebiakan pelati. Muncullah nama, saya siapa? Ervin. Ervan. Ervan. Iya. Muncullah di situ, ada Pak Ervan. Nah, oleh karena itu, jadinya musik ini, karena saya tanya, saya ngobrol dengan siapa jenisnya, Pak Ervan, siap membantu, jadi kami dibantu oleh Pak Ervan. dan ini sebagai, asli kecamatan Cimaragas ya, Bojong Salawai. Jadi, alat musik ini, itu asli, dari Kabupaten Ciamis, tepatnya, di kecamatan Cimaragas. Di Bojong Salawai itu ya, Bojong Salawai itu. Jadi, dari, dari waktu semenjak itu, semenjak Pak Ervan, Kepala Dinas, bertanya masalah, bisa tidaknya, kemudian, dimulai, proses, dan akhirnya menjadi, alat musik, nah, disitulah, sampai sekarang, projek ini menjadi alat musik. yang terakhir, buat Pak Kabi, seni di Dinas Budpora, ajakan untuk, masyarakat tetar galuh, terkait kolotik nih Pak, gimana Pak? Ya, ya, kami atas nama, berita Unici Amis, atas nama Dinas, mengajak kepada, warga Unici Amis, untuk, apa, lebih, memperkenalkan, atau lebih, mengenal lebih jauh, tentang alat musik kolotik. nanti bisa, bisa datang ke Dinas, ataupun ke Bojong Salawai ya Pak ya? Iya, untuk lebih, jelasnya, lebih jauhnya bisa datang ke Bojong Salawai. Ya, terima kasih Pak.